Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur gelar bimbingan teknis penanganan pelanggaran dan evaluasi hasil pengawasan pada tahapan kampanye pemilu 2024. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mempersiapkan SDM pengawas dalam menghadapi masa tenang dan pelaksanaan punggut hitung pemilu 2024 mendatang. Menjelang berakhirnya masa tahapan kampanye pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur gelar bimbingan teknis penanganan pelanggaran dan evaluasi hasil pengawasan pada tahapan kampanye yang telah berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Pelaksanaan bimbingan teknis ini dilaksanakan di Lombok Barat selama dua hari yang dihadiri oleh Panwas Cam Selombok Timur. Koordinator Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi pada Bawas Lombok Timur Jumaydi menyampaikan, dalam evaluasi pengawasan tahapan kampanye ini, pihaknya akan mempersiapkan SDM pengawas mulai dari Panwas Cam hingga pengawas TPS untuk mengawasi tahapan kampanye yang akan berakhir dan dilanjutkan dengan pengawasan hari tenang serta pelaksanaan punggut hitung. Pihak Bawaslu juga meminta Panwas Cam untuk melakukan pemetaan terhadap potensi pelanggaran di wilayah masing-masing sehingga tidak ada celah untuk peserta pemilu dalam melakukan pelanggaran di masa tenang. Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, pihak Panwas Cam bersama perangkatnya telah memaksimalkan pengawasan bahkan sebelum masa tahapan kampanye berlangsung. Untuk malam hari ini beda dengan hari-hari sebelumnya ya, karena hari sebelumnya kita berkara soal materi-materi yang sebenarnya teknis, yang mengatakan pengawasan, tapi kali ini kita juga mau mengukur sejauh mana kesiapan rekan-rekan di Panwas Cam, rekan-rekan di pengawas kejabatan, BKD, sampai ke TPS yang untuk mengukur sejauh mana kesiapannya menghadapi masa tenang dan punggut hitung. Dalam hal ini kita mau memperkuat dulu melihat sejauh mana potensi pelanggaran dilakukan oleh, apa yang dilihat oleh teman-teman pengawas sehingga bisa dilakukan pencerahan untuk memitigasi potensi pelanggaran itu. Kalau melihat soal kinerja, saya pikir rekan-rekan sudah melakukan dengan sangat maksimal ya, sudah sangat maksimal dalam melakukan pengawasan dan melihat potensi-potensi pelanggaran, dan sejauh ini saya lihat sangat aktif rekan-rekan pengawas kejabatan untuk melakukan pencegahan. Sesuai instruksi Bawas Lunusa Tenggara Barat, pada saat berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang, pihak pengawas diminta aktif melakukan patroli pengawasan selama 24 jam untuk mencegah peserta pemilu yang melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan. Pihak Panwas Cam juga diminta untuk menyiapkan administrasi pengawasan sebelum memasuki masa tenang dan tetap mensosialisasikan pelaksanaan pemilu serta mencegah politik uang dan penyebaran berita hoax.